Kemudian di pemerintah itu sekitar tidak biasa seperti orang-orang yang lain. Kita katakan bahwa Kota Boboibu pemilih perempuannya Pak Gmanyat dari Kota Boboibu sehingga Kota Boboibu kita terus menerus, Kota Boboibu terus menerus diberikan lupa untuk melakukan sosialisasi. Yaitu pertama adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman pemilih perempuan terhadap hal-hal ketahuan. Memang kesadaran mereka agar betul-betul mereka berpartisipasi tidak hanya untuk dirinya, tapi menghajar keluarganya, suatu sabarannya untuk menyesuaikan penyelur pada tahun 2019. Perempuan itu 55122, maupun 25122. Tetapi masih bersama tua, saya ingin dengan pengupdayakan data pemilihan, data pemilih pindahan. Jadi bisa berubah itu. Tapi belum finalisasi, nanti ada tahapan-tahapan finalisasinya untuk JPTP Pemilih 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 Pemilihnya. Tetapi yang kemarin itu, yang disaakan pada tanggal 12 Desember itu, JPT-nya Pemilih 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 Tuhan. orang 985 orang. Pembeli perempuannya itu ada 55.122. Sehingga penting sekali kan melakukan sosialisasi secara perempuan. Partisipasi kecematan Sarawakoli itu perempuannya sangat tinggi ya. Karena ini kan dari segi kultur budayanya mereka memang mereka semangat membelinya sangat tinggi. Saya berdiskusi dengan PPK-nya tadi itu, PT PPK dan mereka sama partisipasi perempuan lebih tinggi di sana. Pembeli perempuan negara kuat!